Intro Apa sih Islam Nusantara? Pemahaman dan praktek Islam Yang berkomitmen memegangi ulama-ulama yang ada di Nusantara Secara umum, bukan perorangan Kalau kita memegangi ulama Saudi rata-rata sudah wahabi Meskipun ada satu-dua kayak Syed Maliki, Habib Zain yang Ahlu Sunnah Kalau memegangi ulama-ulama Yaman secara umum Nggak bisa ulama Yaman yang utara wahabi Pimpinan Mukbil, Yaman Selatan rata-rata Syiah, Muhammad Ali Soleh dan seterusnya Nah ulama yang secara umum masih Sunni Meskipun ada yang tidak Sunni tapi nggak banyak Itu ya ulama di Nusantara Nah sebetulnya Islam Nusantara Itu paham dan praktek Islam yang berkomitmen Memegangi ajaran fatwa ulama yang ada di Nusantara Kenapa mereka dipegangi satu karena secara umum Asyariyah, Maturidiyah, Madhab Mau mulai Aceh sampai Papua ya rata-rata begitu Yang kedua ini penting sekali bagi alumni Dulu ketika ada banyak pemusnahan kitab-kitab oleh wahabi Setelah mereka meruntak terus menang Makam-makam mereka hancurkan Umat Islam ulama hafid banyak yang mereka bunuh Kitab Bukhari Muslim tafsir banyak yang dimusnahkan Nah saat itu banyak santri Indonesia yang mondok ke sana Segera pulang ke Indonesia Ratusan santri itu pulang membawa berdus-dus kitab Apa itu artinya Ribuan kitab sahih Bukhari Muslim dan yang lain-lain Yang di Arab dulu dimusnahkan Lewat para santri itu diselamatkan Allah Di bumi yang namanya Nusantara Itu lah Beli sahih Bukhari baru di Saudi Ya sudah modifikasi Beli tafsir Ibnu Qasir baru di Saudi Ya sudah dirubah-rubah Beli tafsir sawi baru di Saudi Sudah dirubah-rubah Tapi kalau saman ngaji sawi apa atau apa Dilirboyo sidokiri Saman diajari oleh kiai dengan kitab yang asli Jadi non-zewu teman-teman yang mungkin merasa etnisnya bukan Nusantara Bukan beribumi Enggak usah tersinggung Istilah Nusantara itu seperti itu Nah ulama Nusantara yang dipegangi oleh Islam Nusantara itu Ya ada ulama beribumi Ada ulama habaibnya dari Timur Tengah Jadi jangan dikoreng-koreng ini giringan untuk menuju anti-arab anti-habaib Bukan Bukan Sang kita pegang itu ahlu sunah wal jamaahnya dan mereka masih punya kitab asli Saman kendalem lah kitab-kitab yang sampul lawas-lawas itu Itu nyari begitu di Arab susah Sudah cetakan mungkin 200 tahun yang lalu Sementara di Indonesia masih terawat dengan baik Islam Nusantara itu kayak begitu Ketika ditanya Ustaz kenapa Islam Nusantara Saya balik bertanya Dimana ada ulama yang mengajarkan Hormati cium tangan keturunan Rasulullah SAW Ya ulama Indonesia Guru-guru kiai ustaz-ustaz Indonesia itu kepada muridnya mengajarkan Itu keturunan Nabi Kau hormati Kau tabarukan Kau taklim Kau cium tangannya Itulah Islam Nusantara Nah kalau enggak disini terus pulang ke Arab Resopos yang ngambung tangannya Jadi Islam Nusantara itu Islam yang mengajarkan menghormati keturunan Rasulullah Kalau terus kok dikureng-kureng menentang keturunan Rasulullah Loh masalah sendirah Muhammad Terus Islam Nusantara itu Islam yang dalam membuat kebijakan sosial, ekonomi, berpolitik, berbangsa, bernegara Itu lebih serat mengikuti kebijakan arahan, gaiden, bimbingan Dari ulama-ulama ahlusunah, jamaah baik beribumi maupun habaib Yang mereka memang sudah bertahun-tahun ada di Indonesia Hidup dengan suasana Indonesia Hidup dengan rasa Indonesia Dan tentu tahu problematika bangsa Indonesia Tahu hidrogenitas permasalahan yang ada di Indonesia Ulama yang kayak begitu itu Kita jadikan rujukan tempat bertanya Dalam membuat kebijakan yang menyangkut politik negara Politik kebangsaan Orang semacam habib Lutfi Ya kan? Kalau dulu di Jakarta Habib Ali Kuitang dan seterusnya Kenapa Islam Nusantara itu? Yang dalam membuat kebijakan-kebijakan ekonomi, politik, sosial, dakwah Itu lebih serat mengikuti ulama yang sudah lama hidup di Indonesia, di Nusantara Kenapa enggak harus ulama Mesir? Kenapa enggak harus ulama luar negeri? Satu, mungkin mereka ahlu sunal jamaah, ash'aryah sama, maturidiyah sama, syafi'iyah sama Tapi meskipun akidah podo Kalau enggak lama hidup di sini Mereka enggak tahu permasalahan bangsa Enggak tahu hidrogenitas Enggak tahu ukuran sakit itu sampai kayak apa Sehingga dosisnya yang pas berapa Enggak tahu orang ini lambeneza piro Sehingga ngelek ngairu jak lomboe Piroiku enggak eruh Jadi ketika untuk menentukan nasib bangsa Masalah politik pemerintahan Kita lebih serat mengikuti Habib Lutfi Daripada Habib yang Mesir Podo-podo Habib Itu bukan konteknya kita anti Habib Mesir Konteknya Habib Lutfi ahlu sunnah Plus dia tahu permasalahan bangsa Kalau untuk itu saja pendapatnya harus Ngimpor ulama Timur Tengah Mereka tahu as'aryah Mereka tahu kitab i'anah Tapi mereka enggak tahu wakil Mereka enggak tahu Papua Enggak tahu Bali Enggak tahu Sampang Kalau tahu-tahu mereka langsung dawanya harus diikuti Blah-blah-blah Presiden ini yang dipilih Mereka enggak tahu Nah ini loh mas Islam Nusantara itu begitu Seman harus klir Kalau enggak klir nanti Seman ngilok-ngilok ni ulama NO Padahal mereka ya gurumu Atau minimal gurunya gurumu Saya enggak pernah ngadi kepada ulama NO Seman dulu kuliah di mana? Kuliah di UIN Di UIN dihajar Dihajar Pak Muzaki Pak Muzaki muridnya Mbak Mas Duki Pas ada kasus pengadilan Ahok sama Bunyani Itu ada pihak yang ngotot menghadirkan saksi ahli dari mesin Saksi ahli tentang tafsirnya Tentang tafsirnya enggak boleh berwalak pada orang non muslim Ma'idah Berapa itu? Yang sempat terambil Nah terus Bukan kita enggak percaya tentang kealiman mereka Ulama Mesir tentu tahu tafsirnya ayat itu Ulama Saudi Yaman tentu tahu tafsirnya ayat itu Tapi apa mereka tahu konstalasi politik Yang terjadi di Jakarta Dan bahwasannya sidang itu nanti Menang atau kalah Akan berdampak besar terhadap masalah perpulitikan Kung ada Pak Kure Sihab yang juga ahli tafsir Ada Gus Bahak yang juga ahli tafsir Kenapa harus mendatangkan dari mereka? Betapa orang ini Nyunseu enggak mengerti Bahwa konsep agama dalam tatbik Itu mesti terkait dengan kondisi real yang ada di lapangan Ulama Ahlu Sunnah manapun pahamnya sama Tapi ketika harus men-tatbik menge-apply di lapangan Itu antara Mesir, Turugis ini tidak sama Memang kondisinya beda Paham ya? Nah jadi istilah Islam Nusantara itu Seperti itu Allahumma sallala ala sayyidina Muhammad Selamat menikmati Selamat menikmati